Apa dampaknya terhadap rakyat pedesaan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur? Dampaknya adalah kita akan bukan hanya berikan makanan gratis untuk anak-anak dan ibu-ibu, kita akan berdayakan bapak-bapak ibu-ibu di pedesaan yang ikut menyiapkan makanan-makanan, yang menyiapkan memberikan makanan ini kepada anak-anak dan jadi untuk bisa menikmati penghasilan ekonomi dari program ini. Karena Pak Prabowo sudah katakan bahwa program ini Rp490 triliun harus dikerjakan, harus dilaksanakan, harus diterapkan oleh usaha UMKM. Program harus dilaksanakan di tingkat mikro dan menengah. Tidak boleh pengusaha besar ikut dalam program ini. Saya sendiri sebagai pengusaha besar, saya bersumpah di depan ibu-ibu, bapak-bapak, saya sudah janji, saya tidak akan program ini. Saya, tugas saya adalah mengawasi. Mengawasi untuk apa? Mengawasi dari korupsi, karena korupsi adalah penyakit utama di bagian ini, kita harus mencegah korupsi. Karena Pak Prabowo sudah menduga, saya menduga, kalau orang tahu ada Rp450 triliun, pasti tikus-tikus sudah siap. Betul atau tidak? Tikus-tikus siap untuk apa? Untuk makan yang makanan yang disediakan, atau sebelum makan, ya uang mau dicuri. Betul atau tidak? Itu adalah tugas kita. Tugas kita yang sudah sepuh-sepuh seperti saya, Pak Subari, tugas kita adalah pengawasan. Pak Subari dan saya kan kita kurang pintar masak, ya. Yang masak nanti ibu-ibu. Yang mak-mak. Mungkin anak-anak dari mak-mak dan ibu-ibu. Tugasnya adalah, kita sudah hitung, kemungkinan besar kita akan nanti ciptakan lapangan kerja 1,8 juta pekerjaan baru untuk melaksanakan program ini. 1,8 juta pekerjaan baru dari mana? Kita sudah hitung, untuk memberikan makanan untuk 82 juta jiwa 900 ribu, 83 juta kurang lebih, kita perlu mendirikan kurang lebih 377 ribu dapur. 377 ribu dapur, kurang lebih, perlu juru masak 5, masing-masing. 5 kali 377 ribu, ya kurang lebih 1,8 juta pekerjaan baru. Di pedesaan dan di tempat-tempat di kota-kota besar yang memerlukan. Ini juga nanti mendorong, ini merangsang kegiatan-kegiatan ikhtomi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa dan keluarganya yang punya ayam, ayamnya harus bertambah untuk menyejarkan 80,9 juta butir telur tiap hari. Yang punya kambing susu atau sapi perah, harus tambah sapi perah dan tambah sapi kambing etawah. Yang punya lahan sawah, harus bertambah untuk memberikan. Karena ini semua nanti dari anggaran pemerintah Pak Subhari, Pak Paryoto. Yang nanti membayar adalah negara. Prabowo dan Gibran yang akan membayar bapak-bapak, ibu-ibu di pedesaan nanti. Kita tujuannya adalah tidak boleh anak-anak masuk sekolah belajar dari ibu-ibu bapak-bapak guru kelaparan. Mereka harus pulang dengan perut kenyang. Dan perut kenyang bukan dengan nasi putih, nasi putih, nasi putih tiap hari atau bulgur-bulgur. Mereka harus dengan makanan sehat, dengan susu, dengan kacang ijo, dengan daging ayam. Kalau ada daging sapi, kalau ada nanti kita juga sediakan telur tiap hari. Jadi, tujuh kali seminggu kita sediakan ini semuanya. Kita merangsang kebangkitan ekonomi pedesaan. Kita merangsang ekonomi di bidang-bidang lain. Dan kita menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, yang tulangnya kuat, yang daya mendengarnya, yang daya lihat yang sempurna. Tidak ada anak-anak di Indonesia yang rambut-rambut warna merah. Mereka semua harus rambut hitam. Kecuali yang keturunan Eropa mungkin ya. Ada juga banyak di Indonesia. Namun, semuanya harus. Dan kita akan menghapus. Tidak boleh lagi anak-anak yang lahir cacat di Indonesia ini. Insya Allah. Terima kasih.